Pemirsa, ada beberapa kisah menarik pada awal berdirinya Kerajaan Mengui. Seperti pernah dipaparkan pada konten sebelumnya, Kerajaan Mengui didirikan oleh Igusti Agung Putu yang merupakan keturunan Igusti Agung Maruti, salah satu wari-ari kepakisan. Mengutip buku yang disusun oleh Jeromangku Gede Ketutsubandi berjudul Bapak Paser, Kali ini Tutsugi akan menuturkan kisah tentang wapaknya Pasak Bada di tangan Igusti Agung Putu, serta asal-muasal Pasak Tangun Titi dan Pasak Wanegiri, yang akhirnya melahirkan beberapa Pasak lainnya, seperti Pasak Sanda, Pasak Antasari, Pasak Langlang Linggah, dan lain-lain. Pada suatu hari, Igusti Agung Putu mengundang Pasak Bada ke tempat tinggalnya di Puri Kaleran Mengui. Memenuhi undangan itu, Pasak Bada datang bersama keluarga dan rakyatnya sebagai pengiring. Pihak Puri Kaleran memberikan sambutan dengan hangat dan memberikan pelayanan istimewa kepada romongan Pasak Bada. Kedua tokoh itu lalu bertemu dalam suasana kekeluargaan. Namun, di akhir pembicaraan, Igusti Agung Putu memberikan kejutan dengan menantang Pasak Bada untuk Perang Tanding. Alasannya, Igusti Agung Putu tidak mau mengadu rakyat. Rakyat dan daerah masing-masing hanya sebagai taruhan saja. Oleh karena Pasak Bada seorang kesatria lagi pula sakti, maka tantangan itu langsung diterima. Perang Tanding pun terjadi antara Pasak Bada dan Igusti Agung Putu. Rakyat dari kedua belah pihak hanya menonton. Oleh karena keduanya sama-sama sakti, perang Tanding itu berlangsung lama. Keduanya sama-sama kebal, sehingga tak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Pada akhirnya, perang Tanding dihentikan dengan perundingan di mana Igusti Agung Putu minta kepada Pasak Bada agar menyerah saja. Karena Pasak Bada tahu bahwa sudah titah yang widi, Igusti Agung Putu akan menjadi raja. Maka dengan sukarela ia menyerah kepada Igusti Agung Putu dengan satu syarat atau permintaan bila ia sudah meninggal agar mayatnya diupacarai dan arwahnya disembah oleh keturunan Igusti Agung Putu. Igusti Agung Putu tidak dapat memenuhi persyaratan itu. Sebagai gantinya, raja mengungi itu akan mengangkat anak sejumlah 40 orang yang terdiri dari berahmana, kesatria, wesya, dan sudra. Anak angkat itulah yang akan menyembah arwah Pasak Bada untuk selamanya. Dan sebagai tempat menyembah akan didirikan pelingih atau bangunan suci perbentuk meru tumpang satu. Pasak Bada setuju dan memberitahu Igusti Agung Putu bahwa ia tidak bisa dibunuh dengan keris pusaka. Kebetulan saat itu, Igusti Agung Putu baru membuat sebuah pedang bergagang kayu dadap. Dia mengantarkan Pasak Bada ke Alam Baka. Seperti yang telah disepakati, mayat Pasak Bada digurus sebagaimana mestinya sesuai dengan tradisi. Tetapi keluarga Pasak Bada yang tidak mau tunduk kepada Igusti Agung Putu pergi meninggalkan tempat kediamannya di Desa Bada menuju tempat bernama Jaketebel. Di sanalah kemudian mereka berdomisili. Sesudah Jaketebel berkemang menjadi sebuah desa, tempat itu disebut Desa Tanggung Diti. Keturunan Pasak Bada yang tinggal di sana kemudian disebut Pasak Tanggung Diti. Ada seorang putera Pasak Bada yang masih anak-anak dibesarkan di purinya Igusti Agung Putu. Kemudian sesudah dewasa, ia diangkat menjadi sedahan atau bendahara. Ia bertugas mengurus seluruh harta benda Igusti Agung Putu. Mengenai Badak milik Pasak Bada yang kemudian mati, dikuburkan di sebelah selatan Desa Badak yang sekarang bernama Desa Buduk. Sejak itu, Desa Buduk menjadi wilayah kekuasaan Raja Mengui sampai Pante Selatan. Tidak disebutkan berapa lama Pasak Tanggung Diti tinggal di Desa Tanggung Diti. Mereka hidup makmur dan banyak melahirkan keturunan dengan memakai jati diri Pasak Tanggung Diti. Kemudian, ada salah seorang dari mereka yang gemar melakukan tapa berata dan yoga semadi. Ia hidup menyendiri di tempat sunyi di sebuah hutan di pegunungan. Oleh karena tekun bertapa, maka kemudian ia disebut orang suci. Di sana, ia menurunkan banyak perhati sentana. Lama-kelamaan, oleh sebab banyak orang datang dan menetap di sana, tempat itu kemudian menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Wanagiri, yang berarti hutan pegunungan. Keturunan Pasak Tanggung Diti yang tinggal di sana kemudian disebut Pasak Wanagiri. Berselang beberapa lama, di samping ada yang tetap tinggal di Desa Wanagiri, ada juga keturunan Pasak Wanagiri, pindah ke beberapa desa antara lain, ke sebelah utara bukit atau buleleng, ke alas ukir, pajahan, antasari, sande, bantiran, pupuan, langlanglingah, penatahan, dan lain-lain. Pada umumnya, mereka tidak lagi mempergunakan jati diri Pasak Wanagiri, melainkan memakai sebutan sesuai dengan nama tempat tinggal mereka. Itulah mengapa kemudian muncul sebutan Pasak Sande, Pasak Antasari, Pasak Langlanglingah, dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton!